Wamirsa Indonesia menjadi tuan rumah ajang Global Tourism Forum Annual Meeting 2022 yang dikelar pada 17 hingga 18 November 2022 di Bali. Forum Internasional di ini dihadarkan bisa meningkatkan citra serta kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai destinasi unggulan MICE International. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno membuka Global Tourism Forum Annual Meeting 2022 di Moven Peak Resort & Spa, Jembaran, Bali. Dalam sambutannya, Menparekraf berharap melalui forum internasional bertajuk Time for Travel and Tourism from Words to Actions ini, para pelaku pariwisata dapat kembali bangkit setelah lama terpuruk akibat pandemi. Kami di pemerintah memiliki tugas untuk 5 destinasi super prioritas, di mana untuk Danau Koba, Burugudur, dan Labuan Bajo, badan otoritanya hadir di sini, Mandalika, dan Mikupak juga hadir di sini untuk menarik minat dari para investor untuk membuka peluang investasi dan menciptakan lapangan kerja. Global Tourism Forum Annual Meeting 2022 juga mendapat apresiasi dari Wakil Direktur Utama PT MNC LNTBK, Edwin Dharma Setiawan. Terut hadir dalam ajang tersebut, menurut Edwin, forum ini dapat mendatangkan investasi di Indonesia. Potensi-potensi investasi yang ada di Lido, sebagai satu kawasan ekonomi khusus pariwisata, sebagai satu proyek strategis nasional, dan juga di MNC Bali Resort, di Tanah Rok. Dekat Canggu, seperti kita ketahui, di Bali, Canggu sekarang sedang booming, sekarang berkembang. Ini merupakan satu potensi untuk kita juga untuk membangun MNC Bali Resort yang sesuai dengan master plan yang sudah kita buat. Global Tourism Forum Annual Meeting 2022 dihadiri oleh 300 delegasi dari 50 negara, yang mempertemukan para pemimpin negara, para menteri pariwisata, para CEO industri pariwisata, industri perjalanan, serta industri penerbangan dari berbagai negara untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia. Lari Badung Bali, Wiradana, INews, melaporkan. Terima kasih.